Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning guys How are you today? Alhamdulillah Today we will study about announcement So, after watching this video You can answer some questions Related to announcement Without wasting the time Let's get started Announcement Announcement Bahasa Inggris wajib kelas 10 SMA semester 1 Announcement is something that someone says officially Giving information about something Maksudnya, announcement adalah sesuatu yang seseorang katakan secara resmi Memberikan informasi tentang sesuatu It is also defined as statement either in spoken or written form That makes something known publicly Artinya, ini juga dapat didefinisikan sebagai pernyataan Baik bentuk lisan atau tertulis Yang membuat sesuatu diketahui secara publik What is the function? What are the generic structures? The function of announcement is to give certain people some information of what has happened or what will happen Dari kalimat ini dapat diartikan bahwa fungsi dari announcement atau pengumuman adalah memberikan beberapa informasi kepada orang-orang tertentu tentang apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi The generic structure of announcement Number one, stating purpose Number two, stating day, date, and time Number three, stating place Number four, informing center Jadi disini the generic structure of announcement atau bagaimana susunan tekst Pengumuman itu disusun Yang pertama adalah disebutkan tujuannya Yang kedua hari, tanggal, dan waktu atau jam Yang ketiga tempat Dan yang keempat adalah pengirim atau siapa yang membuat itu For example, atau contohnya English Storytelling with Puppets Contest For all students of SMA Merdeka, we announce English Storytelling Contest Time, Wednesday 23 April 2021 Place, Hall of Mentari Raya Sinor High School Each class should register at least one student to tell a story with puppets about one of these following topics The history of Indonesia's Independence Day The story of friendship The story of helping others For further information, visit osismentariraya.com And contact the committee of this English Storytelling with Puppets Contest Quiz Answer the following questions Number one, what is the goal of announcement? And then, this is the answer The goal of announcement is to give certain people some information of what has happened or what will happen Summary atau rangkuman A. The goal of announcement is to give certain people some information of what has happened or what will happen Jadi, tujuan dari pengumuman adalah memberikan beberapa informasi kepada orang-orang tertentu Tentang apa yang telah terjadi atau apa yang akan terjadi B. The generic structure of announcement Number one, stating purpose Number two, stating day, date, and time Number three, stating place And number four, informing center Jadi, susunan teks dari announcement Yang pertama, disebutkan tujuannya Kemudian disebutkan hari, tanggal, dan waktunya Kemudian disebutkan juga tempatnya Dan informasi tentang siapa yang mengirim atau yang membuat And then, vocabulary Atau kosa kata Puppets Itu wayang Announce Berarti mengumumkan Hall, Aula, Register, Mendaftar, Kemity Itu panitia Terima kasih telah menonton